Terus EYD yang sekarang itu, yang Ejaan Baru ini kalau nggak salah tahun 1966 atau 1967 gitu, baru digunakan. Oh EYD ini Pak. Eh sorry, EYD, Ejaan Baru, Ejaan Baru, kita sebutnya Ejaan Baru. Kalau EYD ini kalau nggak salah 1970-an, kalau nggak salah 1970-an ketika eranya Presiden Soeharto gitu. Saya nggak pusing baca itu Pak. Baca apa Mbak? Kata-kata jaman dulu gitu loh, tempoh. Itu kan ada ya. Kayak ini ya, sumpah pemuda gitu. Sumpah kata jaman dulu dulu. Ini kayak di monitor, sumpah pemuda itu sewempah gitu ya. Kayaknya jangan lama deh. Saya bisa baca sampah itu Pak. Ini poetra. Kurang ada gitu. Tapi menarik pertanyaan, nanti aku coba buat slide-nya lagi ya. Karena ini nggak ada di modul kayaknya. Cuma aku juga nggak hafal mengejarah. Karena disesuaikan dengan perkembangan jaman juga sih Mbak. Karena kan kita juga banyak bahasa serapan-serapan yang lain. Kayak dulu kan nggak ada komputer. Sekarang ada komputer. Jadi harus ada pembaharuan mengenai perbahasaan. Begitu. Oke. Siap ada. Terima kasih banyak Mas Canda pertanyaannya. Menarik sekali. Ada lagi pertanyaan yang lain? Belum ada. Belum ada. Langsung diem. Atau saya. Iya Mbak Retno. Oke. Lanjut ya. Ya belum. Kita sekarang berbicara mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu kedudukannya sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Apa sih bedanya bahasa nasional dan bahasa negara? Mas dan Mbak. Saya nggak terlemparkan ya. Oke. Saya takutnya tiba-tiba senyaput suka gitu soalnya. Jadi. Kita sebutnya bisa terlempar gitu. Saya sih tiba-tiba bisa keputus dari skypenya. Jadi kalian bisa bantu saya apa bedanya bahasa nasional dan bahasa negara? Sebagai lambang kebanggaan nasional sama sebagai lambang identitas nasional. Itu bagian dari bahasa sebagai bahasa negara atau bahasa sebagai bahasa nasional? Mencerminkan yang lainnya sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita. Sebelum kita masuk ke situ Mbak, apa sih bedanya bahasa nasional dan bahasa negara? Aduh kemarin nggak dicara lagi. Kira-kira ada yang bisa bantu? Apa sih bedanya bahasa negara dan bahasa nasional? Sebagai lambang kebanggaan nasional, untuk bahasa nasional itu sendiri, dia mungkin lebih identitasnya itu. Sebagai negara, kita mempunyai bahasa itu untuk bahasa nasional. Jadi kalau bahasa nasional... Apa bedanya bahasa nasional dan bahasa negara? Tadi benar, Mas Anda bilang kalau misalkan bahasa nasional lebih ke identitas ya? Kedudukannya gimana, Mas Anjas? Ya, kalau untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, Tadi benar-benar untuk mengantar dalam dunia pendudukkan, menghubung dalam tingkat nasional, untuk penduduk perencanaan dan pelaksanaan kebangunan nasional, kembandingkan pemerintah, Kemudian untuk pengembangan kebangunan kebangunan dan teknologi. Sedangkan untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu, lebih tertentu sebagai... ...sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang ideologi nasional, alat sumber-satus melalui suku bangsa yang telah terbelakang, yang tidak akan berbeda, yang untuk alat penghubungan antara daerah, tidak akan berbeda. Ya, siap, betul. Itu salah satu perbedaannya. Terima kasih, Mas Anjas. Pinter-pinter ya sekarang yang angkatan ini, jadi senang deh. Soalnya kita minum susu. Oh, gitu. Baik-baik. Banyak makan ikan dulu ya waktu di kandungan. Ada lagi kira-kira yang bisa melihat apa sih perbedaannya bahasa negara dan bahasa nasional? Tadi salah satu poin yang sudah diungkapkan oleh Mas Anjas. Memang lambang identitas nasional, kalau Indonesia. Aduh, kenapa tuh? Kenapa tuh? Ada yang nangis, Pak. Iya. Betul. Jadi, kalau misalkan Badan Mas tadi mendengar Mas Anjas, kedudukannya tuh berbeda gitu ya, poin-poinnya sudah disebutkan oleh Mas Anjas. Tapi secara umum, kita juga misalnya perbedaannya bahwa kalau bahasa sebagai bahasa nasional, itu lebih sifatnya tidak resmi, tidak terikat, tidak formal gitu ya. Sedangkan kalau misalkan bahasa sebagai bahasa negara, itu biasanya bersifatnya lebih resmi atau lebih formal gitu ya. Dan makanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, itu biasanya diakuinya ketika kita sumpah pemuda gitu ya. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, itu diakuinya lewat undang-undang. Jadi, lebih mengikat, lebih formal bentukannya gitu. Bisa dipahami sejauh ini? Mas dan Mbak? Bisa. Bisa ya? Masih bisa ngikut ya? Iya. Iya. Bahasa negara itu sifatnya lebih resmi, kalau misalkan bahasa nasional itu sifatnya tidak mengikat atau lebih non-formal. Informal, Mbak. Bahasa negara itu non-formal. Iya, betul. Iya, betul Mbak Aritno. Kadang orang Inggris itu ngomongnya kok, ijaz itu kadang dia gitu ya. Itu beda ceritanya, Mbak. Itu bahasa baku dan tidak baku. Ini kondisi bahasanya gitu. Bisa dipahami sejauh ini Mbak? Dan Mas, masih bisa ngikut? Bisa ya? Bisa, Mbak. Bisa ya? Siap. Kedir, Mbak. Aku tuh kalau misalkan kayak gini takut ketiduran aja, makanya aku nanya mulu. Enggak. Enggak ya? Kan gak ada yang tahu, Mbak. Enggak tega. Pertemuan biasa biasanya gak tega. Pertemuan ke-11 beda ceritanya. Biasanya gitu. Enggak ada bercanda. Tapi itu, Mbak Jeffy ini pinter tanya-tanya. Tapi jadi kan malah. Syukurlah. Murid-muridnya berhenti, dimatikan, terus gurunya ngomong, terus diri-liri ya tidur semua. Ya kan kita komunikasi, Mbak. Kita harus dua arah dong komunikasinya. Betul gak? Betul. Jadi ya. Oke. Oke. Siap, aku lanjut ya. Sambil lanjut ya. Jadi, kita ngomongin tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Tadi Mas Anjos udah bilang ya. Udah sempat bahas juga bahwa kedudukannya adalah ketika sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi lambang kebanggaan nasional. Ada yang merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia? Oh, saya bangga sekali. Ada yang kalau update status pakai bahasa Inggris? Saya, Pak. Ada yang bahasa dicampur-campur. Enggak, Pak. Kalau saya Inggris, Inggris. Kenapa sih, Mbak? Yang pakai bahasa daerah juga benar-benar. Tapi kenapa sih bahasa Indonesia menjadi lambang kebanggaan nasional? Ya, bangga aja, Pak. Wah, bangga. Bangga aja. Itu diresapi, Pak. Enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kenapa bahasa Indonesia itu bisa jadikan lambang kebanggaan? Karena memang di dalam bahasa kita sendiri itu memuat unsur-unsur nilai-nilai budaya Indonesia atau kearifan lokal yang mana kita bangga akan hal tersebut. Dan itu berkaitan dengan berikutnya. Lambang sebagai identitas nasional. Anak siapakah di itu? Anaknya Mbak Siti Fatima. Oke, oke. Jadi, lambang identitas nasional bahwa... Sampai lupakan mau ngomong apa tadi. Bahasa Indonesia adalah menjadi bagian dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Makanya kenapa kalau misalnya kita ke Time S gitu ya. Kalau dengar orang ngomong bahasa Indonesia, kita udah tahu kalau dia itu orang Indonesia. Karena kita tahu bahwa itu adalah identitas kita gitu. Dan bahasa Indonesia menjadi alpemer satu kita. Ini sudah kita ungkap. Dan alp perhubungan kita, karena kita udah bahas ini berturut-turut bahwa... Dengan bukakan bahasa Indonesia, kita bisa mengikis perbedaan diantara kita. Dan juga bisa menghubungan... Siapakah itu? Kenapa Mbak? Oh, gempa ya Mbak? Sudah berhenti belum? Semoga semuanya aman. Saya mau di mana Mbak? Saya mau di kantong. Udah Allah. Aku di Cina, nggak ada gituan. Iya kalau misalkan mau menyelamatkan diri dulu. Selamatkan diri dulu. Sabar, sabar, sabar. Selamatkan diri dulu. Oke, oke, oke. Apartemen nggak teman-teman. Eh, lari aja Selamatkan diri dulu Gak apa-apa, tenang Oh gitu Oh gitu Sudah Sudah selesai gempa bumi Sudah, Pak Saya juga takut, Pak Kemarin di Indo juga gempa bumi soalnya, Pak Baru dua minggu lalu Kita juga gempa di sini Iya Karena kan pusatnya di Banten, Pak Aku di Tanggram Kalau aku sih takutnya mungkin Lapindo Itu agak jauh di tempat kejari, aku gak takut Sudah, sudah tenang, Mas Di Tanggram kena juga sih, Mas Kemarin lumayan gede juga Karena saya takut, Pak Apalagi kalau misalnya tinggal di apartemen yang tinggi Aduh Saya mau gunakan kuping ini Mbak Retno, sudah tenang, Mbak Semoga aman ya, Mbak Kalau misalkan Oh Sari-Sari itu masih baru Tiga bulan lho Masalah di sini, tempat awin tempat Gempa bumi itu udah biasa, Mbak Jadi cukup Cuma kita waspada Iya, waspada Satu lagi, jangan panik kalau gempa bumi Mbak, masuk Mbak, duduk di bawah yang Apa? Kwece-kwece Ngomong bahasa Indonesia Apa ini? Aku lagi sedih lho Lagi kelas bahasa Indonesia Terus gak tau bahasa Indonesia Aku jadi sedih lho ini Aku tertohok Bedengernya Tempat yang aman ya Yang tahan banting Kolongnya Baratnya tenangnya Minum dulu, Mbak Minum dulu, Mbak Gak puasa kan Mas, siapa tadi? Sony itu Dia jual Maison tadi Maison Pokoknya misalkan Kalau ada apa-apa Silahkan barikan diri ya Gak usah dahulu Saya mbak Saya duluan aja Di tempatku sepi Di tempatku sepi malem Gak ada apa-apa Pokoknya tenang-tenang Aku gak apa-apa Di dua kan Aku gak apa-apa Asal aja di dua kan Sama tidur aja Gak apa-apa Dua kan itu disebut Itu temen-temen yang Dari Taoyuan Sama Kaosyung Nama-mana itu Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Nah aku baru teriak-teriak Aku Taiwan Aku Taiwan Taoyuan Ini akil-akil ini Gak ada suaranya Suara Tosyung gak ada ya Aman ya Oh pantesan Syukurlah Tapi menurutku Kaosyung itu panas Sudah pak Dilanjut Maksudnya Dilanjut ya Silahkan tenang ya Semuanya ya Oke-oke-oke Ini sama anak-anak Komunikasi Masuka gitu Suka Senggau Juhat Ya Oke Aku sudah paham kok Tenang-tenang Kenapa? Tapi pak Bama Deddy kan Tapi pak itu Kalau masuk komunikasi Bukannya suka Doyan ngomong Enggak kan pak Enggak juga kok Aku anak-anak pendiem kok mbak Kan tutor Makanya aku harus ngomong mbak Kalau aku Iya oke Kita Terampil berbicara Humas banget kan mbak Retno kan Iya bener banget Tertata loh mbak Mbak Mokongnya Betul-betul Terampil berbicara Oke kita lanjut ya Kita lanjut ya Tinggal dikit kok Tinggal dikit Tinggal dikit Tinggal dikit Tinggal slide lagi Oke Kita lanjut mengenai Bahasa Indonesia sebagai Bahasa negara Tadi juga sempat dibahas Sama mas Anjas Bahwa bahasa Indonesia Sebagai bahasa negara Itu pertama karena digunakan Sebagai bahasa resmi negara kita Ketika Makanya ketika Presiden berbicara gitu Misalkan di Acara-acara resmi Pidatonya harus menggunakan Bahasa Indonesia Dan itu juga digunakan Di So itu juga digunakan Di administrasi kita Atau di undang-undang Misalkan Di konstitusi kita Menggunakan bahasa Indonesia Walaupun ada beberapa Kata yang Masih menggunakan bahasa Belanda Karena memang undang-undang kita Beberapa mengadaptasi Dari hukum Belanda Yang kedua Kenapa mbak? Mbak? Mbak Sama-sama Iya Nggak apa-apa Saya bisa kok semuanya ya Gimana? Saya pernah Nanya Ini ya Pak Pak Jokowi itu Konferensi pers Di Apa Kayak KTT gitu Pak ya Terus dia Berbicara di depan Itu semua negara gitu ya Pak ya Kayak ada Taiwan, Cina gitu ya Dia ngomong bahasa Inggris Tapi hiliran negara lain Kenapa dia Pakai bahasa masing-masing Pak? Pakai bahasa negara masing-masing Nanti terus pakai translator gitu Pak Itu mungkin Kalau misalkan di konferensi itu Terkadang Itu kan Jatuhnya nggak terlalu resmi ya Itu biasanya Tergantung dari kemampuan Kemampuan berbicara Si Si Tokohnya gitu Karena ada beberapa tokoh yang Nggak bisa memulakan bahasa Inggris kan mbak Gitu Makanya Langsung menggunakan bahasa Inggris Bahkan seolah presiden Sampai nggak bisa bahasa Inggris Itu kan kayaknya keterlaluan Kayaknya Iya mbak Ada beberapa Kan Walaupun bahasa Inggris Tidak bahasa internasional Tapi Ada beberapa negara Kayaknya tidak mendahulukan bahasa Inggris Gitu kan mbak Gitu Contohnya kayak misalkan Jepang Oh Jepang nggak Nggak ada bahasa Inggris Iya kan gitu Nggak terlalu lancar 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 gitu Bahasa Inggrisnya Iya gitu Jadi makanya itu Sebenarnya balik lagi kemampuan ini Tapi kalau misalkan Di Aku tuh waktu itu Pernah salah satu acara Dari Kemenpora gitu ya Dan itu dihadiri tamunya juga Tamu asing gitu Itu pun Dia berbicara di depan Itu harus menggunakan Bahasa Indonesia Karena memang Salah satu peraturannya Ketika acara resmi di Indonesia Harus disampaikan Dalam bahasa Indonesia Aku kurang Tahu seberapa Maksudnya ada kondisi-kondisi apa Yang memungkinkan Mereka berbicara bahasa asing Tapi Setahu aku begitu sih Sekolah Oke Oke makasih Ya siap Lalu juga Bahasa Indonesia Menjadikan bahasa pengantar Di dunia pendidikan Jadi kenapa kita Sekolah-sekolah itu Menggunakan bahasa Indonesia Walaupun sekarang Sudah banyak sekolah internasional Yang kayak bahasa pengantar Bukan bahasa Indonesia lagi ya Bahasa Inggris Lalu juga Eh kenapa tuh Lalu juga Sebagai alat perhubungan Dan alat pengembangan Terutama dalam hal IPTEC Kenapa banyak Tekst-tekst buku Yang ketika kita ingin belajar sesuatu Tekst buku itu Digunakan dalam bahasa Indonesia Walaupun pada perkembangannya Ketika kita berbicara mengenai IPTEC Tahu kan IPTEC itu apa ya Kepanjangan dari apa Oh iya Betul sekali Mbak Mbak Renlo ya Iya Iya kan Oke Oke udah mulai-mulai Paham suaranya Melalui bahasa Kita juga jadi mengerti Apa yang dimaksud Dari buku-buku yang berpengetahuan Dan teknologi Dan oleh karena itu Kita bisa menyerap Mengenai ilmu pengetahuan Dan teknologi itu Jadi bahasa Merupakan pengantar kita Ke ilmu pengetahuan Walaupun pada kenyataannya Seringat berjalannya waktu Perkembangan pengetahuan Di Indonesia Dan perkembangan pengetahuan Di luar Itu lebih pesat di luar Sehingga Banyak sekali Tekst-tekst buku Yang kita masih menggunakan Bahasa Inggris Belum diterjemahkan Ke bahasa Indonesia Namun Saat ini Pemerintah juga Masih berupaya Untuk terus Mengembangkan Bahasa Indonesia Terutama Dalam ilmu pengetahuan Tidak hanya dengan Menerjemahkan buku-buku Tekst tersebut Tapi juga menciptakan Istilah-istilah baru Karena seperti yang Sudah aku sebutkan sebelumnya Seringat berjalannya waktu Perkembangan pengetahuan Sangat pesat Banyak hal-hal Contoh Dulu di tahun 1970 Kita gak tahu Yang namanya Download itu apa Baru berkembanglah Sekarang gitu kan Dan akhirnya Kita membuatlah Serapan Indonesia Atau Kosa kata Indonesia Ada yang tahu Kosa kata Indonesia Download itu apa Bahasa Indonesia Download itu apa Download mengunduh Iya Betul mengunduh Kalau upload Upload itu mengunduh Betul Jadi itu salah satu contohnya Kita juga Usaha untuk mengembangkan Pengetahuan Indonesia Adalah dengan menciptakan Istilah-istilah baru Dalam bahasa Indonesia Walau pada kenyataannya Seringkali Istilah-istilah baru ini Karena mungkin Tidak disosialisasikan Dengan baik Alhasil masih banyak Kata-kata yang kita Masih Lebih memilih Menggunakan bahasa asingnya Daripada Menggunakan bahasa Indonesia Dan berikutnya Juga adalah Dengan menerjemahkan Buku-buku Bahasa asing tersebut Ke dalam bahasa Indonesia Itu caranya Supaya Kita bisa Mengembangkan Ilmu pengetahuan Dan teknologi Di Indonesia Jadi bahasa ini Memiliki peranan Sangat penting Dalam perkembangan Iptek Gitu Keren kan Bahasa kita Keren banget Maksa ya Kayaknya Oke Bisa dikasi Nilai E Enggak saya Saya baik Komba Baik Oke Lalu bahasa Indonesia Juga memiliki Peran dalam Kegiatan Keagamaan Sebagai alat Menginformasikan Pesan-pesan Keagamaan Ke masyarakat Contohnya Misalkan Mama Dedeh Gitu Misalkan Ketika Menyampaikan Kitab dan terjemahannya Iya Itu juga bisa Tapi sebenarnya Kitab itu boleh terjemahkan Dalam bahasa Indonesia Dalam kitab suci itu Enggak ya Enggak ada ya Soalnya Soalnya aja Kalau emang Enggak bisa bahasa Arab Bisa bahasa Indonesia Oh enggak masalah ya Berarti ya No problem It's okay Oh okay Ini Kelas bahasa Indonesia ya Enggak Enggak Bercanda 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 Iya benar Jadi Atau misalkan Itu salah Itu salah Satu contohnya ya Jadi misalkan Mengubah Bahasa Atau menerjemahkan Kitab Dari bahasa Masing ke bahasa Indonesia Atau Boleh mbak Yang sebenarnya itu Mengubah Atau mengubah Itu dua Kata yang berbeda sih mbak Sementara ya Aku harus Aku harus buka KBBI Kalau ini mbak Biar enggak salah Kan aku takut salah mbak Ya soalnya Saya beneran Enggak ngerti pak Antara perbedaan Mengubah 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 Enggak Katanya Beda banget Jadi Enggak Iya Tetapi dulu Maknanya sama Coba sebentar ya Mengubah Itu kan mengubah Cuma itu Mengubah Di kata-kata Oh iya Mengubah Mengubah itu bahkan Udah bukan bahasa Bukan bahasa Baku lagi mbak Itu loh Filmnya Eh novelnya itu loh Mengubah Enggelamnya kapal Van der Jig Itu kan iya itu kan Mengubah Gubah Gubah Jadi itu kan Novel Tempo Gulu Jadi Tapi itu Zai Mucin kan Novelnya kan Di itu kan Gubah Oh oke Terima kasih mbak Mengubah Mengubah itu Mengubah itu Iya Penyesuaian Bener yang tadi mbak Bilang Penyesuaian Oh penyesuaian Sama aja sih Berarti bener Sebenarnya Mengubah itu Bukannya Mengubah itu Yang Yang ini Menjadi yang ini Iya Penyesuaian Enggak Maksud aku Gini Kalau mengubah itu Bukannya Mengubah sesuatu Yang belum Jadi Menjadi-jadi Kalau Katanya mengubah Tadi itu kan Menyempurnakan Berarti itu kan Sebenarnya yang sudah ada Tapi disempurnakan Bukan diubah Gitu pak Maksudnya Ngerti-ngerti mbak Tapi Pada kenyataannya Ternyata Gubah itu Bukan bahasa baku loh mbak Jadi mungkin Kita harus menggunakannya Itu kan Tempo dulu Pengartinya Pengartiannya Katanya mengubah Sama mengubah Kalau mengubah itu kan Bener-bener dirubah Tapi kalau Mengubah Mengubah itu kan Katanya Menyempurnakan Apa tadi Gubah itu bunga Dan sebagainya Tidak digubah Hasil mengubah Sebentar ya Aku buka yang Aku baca Oh ya sorry Sebentar Aku buka yang mengubah dulu Mengubah itu Membuat jadi Berbeda dari awal Menjadi lain Atau berbeda Mengubahkan Itu kan Sesuatu yang sudah Berubah Atau sudah diubah Sesuatu yang berlahan Dengan semuanya Ya mengubah itu Jadi A jadi B Gitu ya mbak Misalkan berubah Berbeda dari semuanya Kalau mengubah itu Menyesuaikan Itu sudah beda Iya menyesuaikan Nah itu loh Yang nomor dua itu kan Itu kan Mengalami ke itala Betul Tadi yang mbak bilang ya Bisa berupa karangan Mengubah Itu Jadi kan beda Kan tak mengubah Mengubah Iya betul Berbeda mbak Eh sabar 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 Itu kan karena Udah itu Karena udah zaman Sekarang itu loh Dan nanti Apa Kata-kata itu Udah ditempatkan Jadi kalau misalkan Mengubah itu Mungkin Bener-bener Mengubah itu Dari Secara total Berubah dari Awalnya Sedangkan mengubah itu Menyesuaikan Yang mana Berarti mungkin aja Masih ada kata-kata Atau Arti yang Kurang lebih sama Seperti sebelumnya Begitu Ya aku Maksud aku gitu Aku gak Menjawab Masalah tempo dulu Masa sekarang Aku cuma Menjawab Tuh jawabannya Arti mengubah Dan mengubah Ya siap-siap Sudah Betul sekali Aku sudah cukup menjawab Mbak Hana Sudah mbak Maaf Suara ku kayak Suara ku kayak perempuan ya Maaf loh Harus aku berat-beratin ya Oke 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 Gak apa-apa Aku juga Kalau angkat telefon Biasanya pengguna ibu Gak apa-apa Oke Kita sambil lanjut ya Bahasa Indonesia juga Digunakan sebagai Alat komunikasi manusia Dengan Tuhan Ataupun manusia Dengan manusia Karena kadang Kalau kita berdoa Kita menggunakan Aku sih menggunakan Bahasa Indonesia Karena aku gak paham Bahasa yang lain Tapi mungkin Ada yang Sama kayak aku Misalnya berdoa Menggunakan bahasa Indonesia Ada ya Saya Artinya Bahasa Indonesia Disakit Dicapkan Pelafahannya beda ya Oke Siapa gitu Aku juga gitu Mbak Jadi Maka aku pakai Bahasa Indonesia Oke Itu Kelas kita malam ini Maksudnya itu materi kita Untuk malam ini Ada pertanyaan Sebelumnya Kayaknya aku sih Oke Oke Mas dan Mbak yang lain ada Mbak Yudia Oke Sangat menyenangkan Puas kan Iya Puas curhatnya ya Mbak Bercanda Bercanda Ada yang lain yang mau bertanya Sebelum kita ini Mbak Siti Fatimah Halo Mbak Siti Fatimah Halo Apa kabar Mbak Akhirnya masuk ya Mbak Siti Fatimah Tadi kita di awal-awal Sudah berkenalan Sama lain Mbak Siti Boleh tolong Perkenalkan Mbak Siti Dari mana Di Indonesia Di Taiwan Tinggal di mana Kenapa Ambil ilmu komunikasi Dan nama panggilannya Apa Mbak Monggo Mbak Silahkan Oh pantesan Silahkan Mbak Siti Siapa 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 Panggilannya Panggilannya apa Mbak Panggilannya Mbak Siti Oke Berarti ini satu Mbak Siti Satu Mbak Widya Oke siap Magelang Oh Malang Aku juga Aku juga Tanggerangnya Tanggerang Desa Kok Mbak Kampung Sangyang Terus Taiwan Di mana Mbak Ini Taipei Terus kenapa 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 Mau ambil ilmu komunikasi Mbak Karena juara Biar bagus marketingnya Biar Gemes kayaknya Oh Mbak Siti Mbak Siti. Mbak Siti Fatima ini kayak suaranya awam ya kayaknya. Aku sering dengar gitu suaranya. Mbak Siti. Mbak Siti kerja di Taipei ya Mbak? Yang ketiga masih sembilan bulan. Siap, siap. Mbak Siti kenapa tadi? Mbak Siti belum pindah, belum pindah. Mbak Siti kenapa mau ambil ilmu komunikasi tadi Mbak? Kenapa mau ambil ilmu komunikasi? Ya kayaknya soalnya sekolah nilusnya udah lama sih. Jadi mau belajar lagi gitu ya. Makanya komunikasi aja lebih mudah tapi kayaknya suka juga. Tapi jujur banget kayaknya ya. Jujur banget kayaknya. Tapi temen banget kan kayak gitu sih. Kayaknya temen saya tuh gitu kayak kenapa mau ambil ilmu komunikasi? Karena gak ada matematikanya gitu. Karena gak ada matematikanya gitu kan. Yang penting ngitung uang gitu. Tapi Mbak Siti itu kan gak mau pindah negara loh. Oke. Mbak, jangan curhat ini direkam loh. Ini direkam. Ini direkam. Oke, oke. Iya, ini pada saya gak curhat gitu ya. Oke, makasih Mbak Siti. Iya. Oke. Terima kasih telah menonton